Terima kasih Katanya gunakan ini sebagai feedback Alright, kita pakai sebagai feedback Kita cari Kenapa kok kita belum sukses? Kemudian kita melakukan perubahan pendekatan Change approach Kita mengubah strategi lagi Kemudian kita melakukan massive action lagi Dengan burning desire Waduh, komplit deh Pakai telur itu ya Udah massive action, burning desire lagi Pendengar, saya beritahu Anda Ini pengalaman saya pribadi Saya berharap Anda tidak mengalaminya Selama tujuh tahun hidup saya Saya frustrasi Saya telah melakukan massive action Dengan burning desire Hasilnya sangat minim Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu Tapi setelah saya menemukan rahasianya Sukses itu begitu mudah Nah, kenapa kita harus melakukan massive action? Karena kebanyakan orang tidak sadar bahwa dalam diri mereka ada mental block Ada program-program negatif yang menghambat hidup mereka Sebenarnya kita tidak perlu massive action Massive action dibutuhkan Karena ada bagian dari diri kita yang menghambat kita untuk sukses Contohnya begini Ibaratnya kita ini naik mobil Formula 1 ya Kita pinjam mobilnya Michael Schumacher Kita duduk di situ Kemudian sebenarnya dengan sedikit injakan di pedal gas saja Itu mobil akan lari dengan begitu cepat Titik dari 0 berhenti sampai 100 km per jam Bisa cuma butuh waktu sekitar 3 detik atau mungkin kurang Jadi mobil ini begitu dahsyat powernya Ini sama dengan hidup kita Masalahnya adalah secara tidak sadar Kebanyakan manusia Waktu dia masuk ke mobil itu Mereka mengaktifkan handbrake Ditarik Maksimal lagi Sehingga mereka harus injak pedal gas dalam-dalam Untuk bisa membuat mobil itu jalan Itulah massive action Harapannya adalah dengan memaksa mobil itu jalan One day they hope Suatu saat mereka berharap Rem atau handbrake itu akan jebol Tapi dalam kenyataannya Sebelum handbrakenya jebol Siapa yang jebol? Diri kita Dulu saya pada saat mengalami frustrasi Down kenapa belum mencapai impian Ada yang bilang Anda kurang motivasi Kurang burning desire Jadi apa yang saya lakukan? Ya sudah lah saya datang lagi ke seminar Setiap minggu nih ada seminar kecil Sebulan sekali seminar yang lebih besar Tiga bulan atau empat bulan sekali Seminar yang lebih besar lagi Biasanya seminar di luar kota Pakai nginap dua tiga hari Dan setiap enam bulan sekali Saya ke Australia Menghadiri seminar akbar di sana Yang datang 35 ribu orang Bagi anda yang pernah ke Australia Khususnya ke Melbourne Anda tahu Di Road Levy Arena Di Batman Avenue Itu tempatnya Melbourne Open Nah disitu kalau seminar 35 ribu orang itu hadir Begitu luar biasa acaranya Dan sepulang dari sana Waduh motivasinya dahsyat bok Pokoknya itu Ibaratnya badan kita itu bisa Panas Rambut pun berdiri Gosong semuanya Saking termotivasi Pulang Indonesia apa yang terjadi? Satu bulan Masih semangat Dua bulan Masih semangat lah Tiga bulan Ya semangat lah Enam bulan Sudah kembali lagi seperti dulu Anda pernah mengalaminya? Untunglah anda gak pernah ya Saya dulu sering tuh Jadi Dalam proses perjalanan hidup Saya mencari Mengapa saya seperti ini Up down Up down Semangat hilang lagi Semangat hilang lagi Jadi harus ke seminar lagi Seperti orang katakan Anda pakai narkoba Harus diinjeksi terus Dosisnya makin lama Makin tinggi Akhirnya saya menemukan bahwa Ternyata ada faktor internal Yang menghambat diri saya Untuk sukses Dan itu yang saya bagikan Dan apa faktor internal itu? Itu adalah mindset sebenarnya Nah ini ada satu rumus sukses Untuk menjelaskan Mengapa saya tidak setuju dengan Massive action dan burning desire Rumus sukses ini bunyinya begini Be Kali do Sama dengan have Be adalah diri kita Kualitas kita sebagai seorang manusia Pribadi kita Karakter kita Do adalah skill Keterampilan Kerja yang kita lakukan Dan have adalah hasil yang kita dapatkan Coba anda bayangkan Kalau be anda satu Do anda satu Have nya anda berapa? Satu Betul sekali Karena rumusnya kan Be kali do sama dengan have Kalau be anda satu Do anda sepuluh Have nya berapa? Ya sepuluh dong Hasilnya kan masih kurang nih Mau dapat lebih banyak Kalau be nya tetap satu Supaya have nya dapat seratus Do nya harus berapa? Seratus Itulah massive action Banyak orang itu Massive action waktu muda Sampai Mengorbankan kesehatannya Untuk mendapatkan Sukses yang mereka inginkan Nanti sudah tua Mereka menghabiskan Apa yang telah mereka dapatkan Waktu muda Untuk bisa mendapatkan Kembali kesehatannya mereka Ini bukan satu cara yang baik Untuk sukses ya Yang saya tawarkan adalah B nya ditingkatkan Katakan aja di 30 Do nya cukup satu saja Anda punya have sudah 30 Betul gak? Kalau be nya seratus Do nya hanya satu saja Anda punya have seratus Inilah sebenarnya prinsip Money magnet Seperti yang saya tulis di buku saya Becoming a money magnet Inilah sebenarnya Yang ditulis di buku The Secret Punyanya Rhonda Byrne Anda mungkin sudah baca bukunya Anda mungkin telah nonton videonya Jadi sebenarnya untuk sukses itu mudah Intinya adalah Anda meningkatkan Be anda Setinggi-tingginya Jadi do nya hanya sedikit Have nya anda banyak Kalau be nya seratus Do nya satu Have nya seratus Ini yang menjawab Kenapa ada banyak orang Yang kerjanya sangat santai Tapi hasilnya Dasyat Bu Luar biasa besar Sebaliknya ada orang yang Be nya itu gak besar-besar amat Katakanlah cuma satu atau dua Untuk bisa punya hasil banyak Mereka harus kerja keras Ya Ini saya tidak setuju Jadi saran saya adalah Rubah B nya anda Anda kerjanya santai saja Anda punya have yang sangat banyak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!